Baik pemirsa, kita beralih ke informasi dari Gunung Sinabung. Pagi tadi kembali mengalami erupsi dan luncuran awan panas sejauh 3 km ke arah Tenggara. Dengan masih aktifnya Gunung Sinabung, pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memperingatkan akan bahaya letusan Sinabung yang lebih besar dapat terjadi sewaktu-waktu. Gunung Sinabung Kabupaten Karo belum juga menunjukkan penurunan aktivitasnya. Pagi tadi pada pukul 7 lebih 18 waktu Indonesia Barat, terjadi kembali letusan yang disertai luncuran awan panas ke arah Timur dan Tenggara sejauh 3 km. Terkait aktivitas Gunung Sinabung yang terus menunjukkan peningkatan, berdasarkan rekaman data harian pihak PVMBG memperingatkan Gunung Sinabung akan meletus lebih besar dari sekarang. Sedangkan ilmu pengetahuan saya, tidak nampak Sinabung akan meletus besar. Juga sependek dan sedangkan ilmu pengetahuan saya, dari data-data yang ada, kecil kemungkinan Gunung Sinabung juga mau berhenti meletus dalam waktu dekat ini. Terkait peringatan Sinabung yang dapat meletus dasyat, maka warga tetap dihimbau tidak memasuki zona bahaya Sinabung yang telah direkomendasikan. Hingga kini status gunung sendiri masih awas level 4. Terima kasih telah menonton!